Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama Sugi Mancambi Channel Semoga hari ini Teman-teman dalam keadaan sehat Tentunya diberi kemudahan Dan Keselamatan Rizki yang barokah Dan Tentunya hal-hal yang baik Selalu menyertai teman-teman semuanya Oke teman-teman Hari ini saya akan review Rondap 20 liter Bagaimana kemasan ini Untuk membedakan Kemasan ini Yang asli ya Tentunya Rondap ini sejatinya Sulit dipalsukan teman-teman Karena Rondap ini dikemas Dengan kemasan sekali pakai Namun apabila kita Tidak bisa mengenali Ciri-ciri kemasan yang Hanya dipakai satu kali ini Maka Kita akan mudah terkecoh Dengan racun Oplosan tentunya Secara fisik Kita bisa melihat Dari Isinya ya Cenderung Seperti Mendekati solar ya teman-teman Kemudian Galonnya Putih bersih Dan Selanjutnya Ciri-ciri berikutnya Yaitu Apabila kita Guncang seperti ini Maka Warnanya akan langsung Ke guning-guningan Teman-teman Dan ini akan menjadi Putih kembali Dengan Waktu yang sangat lama sekali Itu ciri-ciri yang Sangat mudah dipahami Tentunya Kemudian ciri-ciri yang Jarang orang tahu Dan Kurang diperhatikan ya Buat Para Pengguna Herbisida Tentunya Disini ada Tulisan Halus-halus Tulisan ini Hasil dari Printer komputer ya Teman-teman Terbentuk dari Huruf dan angka yang Bintik-bintik Begitu Dan ini Apabila kita Gosok-gosok Seperti ini Ini angkanya Enggak bisa Hilang Teman-teman Jadi angkanya Enggak Enggak luntur Kecuali kita Keruk pakai Pesu Tapi kan Kalau pakai Ini Besi Otomatis Galonnya Yang rusak Bukan tulisannya Teman-teman Namun apabila kita Keruk pakai Tangan Begini Itu tintanya Enggak Enggak rusak Dan tulisannya Tetap jelas Tulisan ini Teman-teman Tercetak di Antara kertas Dan galon Hal ini Menyulitkan Buat Para Kreatif Tukang Hoplos racun Ya tentunya Karena Apabila Ditempel Setiker Yang baru lagi Otomatis Untuk Mengepaskan Angka Dan tulisan Ini Akan sulit Sekali Dan juga Tulisan ini Tintanya Sangat Berkualitas Tinggi Karena Tidak mudah Luntur Walaupun Terkena air Dia tidak Hilang Teman-teman Dan yang Perlu Diperhatikan Tulisan 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 ini Juga Tertera Di Tutupnya Teman-teman Jadi saat Tutup Seklenya Rusak Otomatis Apabila Yang Tukang Hoplos Mengganti Dengan Tutup Yang Baru Maka Tutup Yang Baru Ini Tidak Terdapat Tulisan Yang Ada Tertera Di Galon Ini Jadi Tulisan Ini Terdapat Di Atas Ini Teman-teman Bisa Kita Lihat Di Ini Ya Kalau Secara Sekilas Gitu Tidak Terlihat Tulisan Ini Namun Apabila Kita Lihat Dengan Baik Nampak Ya Teman-teman Ini Ada Tulisan Tanggal Kada Luar Saat Dan Kode Produksi Yang Tertera Jelas Di Galon Ini Itu Ya Tulisannya Ada Expire Juga Teman-teman Expire Kemudian Tulisannya BP 30 700 BP 30 700 2 Expire Juli 20 28 Kalau Masalah Itu Disini Juli 20 28 Hmm Belum Jelas Pertama Sulit Karena Halus Sekali Teman-teman Juli 20 28 0 5 16 7 Kita Lihat Disini Ya Expire 5 Juli 20 28 0 1 0 5 16 Disini Ada 7 7 Lagi Jadi Angka Yang Angka Yang Ditutup Ini Itu Sesuai Dengan Yang Tercetak Di Kalau 0 5 16 Teman-teman Pas Ya Expire 0 5 Juli 20 28 0 5 Juli 28 0 5 16 0 Ini Cetaannya Kena Di Bulet-bulet Ini Jadi Tidak Jelas Namun Nampak Itu Expire 0 5 Juli 20 28 0 5 16 Jadi Angka Yang Ditutup Ini Itu Sama Dengan Yang Disininya Dan Itu Sebagian Ter Tentak Di Kertas Dan Sebagian Lagi Mengenai Ke Galon Tiba Teman-teman Kalau Yang Kita Rondak Kalau Membeli Yang Diperhatikan Yang Harus Diperhatikan Yaitu Satu Angka Disini Cocok Dengan Ditutup Dan Pastikan Bahwasannya Segelnya Tidak Rusak Tidak Bekas Dibuka Begitu Karena Tutup Ini Apabila Dibuka Otomatis Segelnya Ini Lepas Teman-teman Dan Apabila Diganti Maka Tutupnya Ini Tidak Sama Karena Tidak Ada Tulisan Yang Sama Dengan Disininya Teman-teman Oke Teman-teman Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Dan Kita Terhindar Dari Upaya Pengoplosan Dari Pihak-pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab Tentunya Rondak Ini Dikeluarkan Oleh PT Menagro Kimia Ini Hanya Sekedar Tambahan Jadi Karena Rondak Yang 20 Liter Ini Biasanya Paling Rawan Dengan Pengoplosan Karena Kemasannya Itu Lebih Mudah Dipalsukan Tentunya Bagi Mereka Yang Kurang Paham Oke Teman-teman Saya kira Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warra Bermanfaat Terima kasih.